Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kebun kami Marwah Farm Bersama saya DGT Kali ini Saya akan berbagi sedikit pengalaman Cuma berbagi ya Pada teman-teman Ini berupa tips Yang ingin memulai Berbudidaya hewan Kadang Teman-teman ingin Melihat hewan-hewan yang sangat lucu Di pasar-pasar hewan Atau milik teman-teman Temannya teman kalian Teman kita Yang kita ingin juga memelihara Tapi Kita masih awam di Dunia budidaya ataupun memelihara hewan Jadi tips yang pertama Untuk Teman-teman dari saya adalah Pilih satu hewan Yang Benar-benar teman-teman suka Jadi Kalau kita benar-benar suka hewan tersebut Kita memeliharanya juga Dengan rasa Sayang Dan Meliharanya juga Sepenuh hati Dan tips yang kedua Dan tips yang kedua yaitu Pilih makanan yang Tersedia dengan mudah Entah itu dijual di toko yang Dekat dengan rumah Atau selalu tersedia di toko Bakan ternak Maupun Ada di sekitar lingkungan kita Yang ketiga ini sangat saya sarankan Ada di sekitar lingkungan kita Seperti contoh saya Kelinci ini Ini makanannya ada di sekitar Rumah kami Berupa rumput-rumputan Kering Maupun Daun pisang Daun murbe Maupun daun papaya Yang kita rolling Setiap harinya Kemudian juga Hewan-hewan yang lain Seperti ikan Kita bisa menggunakan Kutu air Maupun Cacing sutra Yang kita cari di Sawah Jadi untuk Menghemat biaya pengeluaran Maupun Juga untuk Yang awal biasanya kan Nanti takut mati Takut Gimana-gimana gitu Jadi untuk Kalau kita bisa mengurangi Biaya makan Seumpama Mati Kita tidak rugi terlalu banyak Ya yang diinginkan kan Tidak mati Tapi kan ya Makhluk bernyawa itu Kita tidak tahu Jadi seumpama Mati Itu kita tidak rugi banyak Karena apa Hampir Di seluruh pertanian itu Makanan menjadi Modal terbesar Sekitar 60% Menjadi Pemasok Jadi Apa namanya Sumber modal terbesar Yaitu Dari makanan Untuk Modal hewannya sendiri Itu cuma sekitar 25-30% Dan modal kandangnya itu Sekitar 25-30% Tapi modal kandang itu Satu Biasanya Sekali untuk selamanya Atau sekali untuk beberapa tahun Itu modal kandang Tapi untuk makanan itu Setiap hari harus Ada Jadi makanya Makanan itu Menjadi Pengeluaran terbesar Bagi seorang Pemelihara Maupun peternak hewan Jadi Usahakan Makanannya Tersedia Di Sekitar kita Entah tersedia Di Tukupakan ternak Maupun tersedia Di lingkungan Yang tips Selanjutnya Yaitu Pelajari dulu Tempat hidupnya Hewan yang akan Kita pelihara Seumpama Kelinci Bagaimana tempat hidupnya Sebenarnya ini Kandangnya ini masih Belum layak Kita akan membuat Kandang yang Layak Untuk Kelinci ini Jadi Tips Apa itu namanya Kandang yang layak Kita harus tahu Tempat hidupnya Kelinci ini Di alam Makannya apa Bagaimana Apakah dia berjemur Ataukah dia Butuh sinar matahari Atau butuh Full sinar matahari Atau enggak Malamnya apa Harus dimasukkan Ke rumah Atau enggak Minumnya bagaimana Makanannya Dia makan Biasanya siang Atau malam Kita harus tahu Hewan lain pun Juga begitu Seperti kura-kura Burung Dan lain sepertinya Kita harus tahu Tentang Makanannya Serta juga Lingkungan Hidupnya Seperti Contoh Linci Impor Netherland MZ itu Kita harus Menyetting Suhunya Seperti di Netherland Sana MZ Jadi Suhunya Dingin Tapi kalau MZ Yang lokal Atau Rack Yang lokal Atau Hewan Impor Yang sudah Budidaya Di Indonesia Itu tidak perlu Menyesuaikan Suhunya Sudah Ya sudah Jadi peranakan Indonesia Ya mungkin Sampai Disini dulu Pengalaman Yang bisa Saya bagikan Pada Teman-teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa